Intro Makin aneh-aneh ajak kelakuan orang-orang keblinger dalam beragama. Belum lama ini beredar potongan video Koreah Nadia Hawashi disawir saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Koreah adalah sebutan untuk perempuan yang membaca Al-Quran. Ini jelas kurang ajar. Sebab Koreah itu sebenarnya sedang melakukan ibadah membaca kitab suci. Dia bukan sedang manggung seperti biduan dangdut. Oleh sebab itu proses pembacaan kitab suci harus dihormati. Kalau memang tidak paham cukup mendengarkan dengan husuk. Kejadian itu ada di Banten. Dalam video yang beredar luas terlihat ada dua orang laki-laki yang maju ke depan pada Nadia. Salah seorang laki-laki menyebarkan uang dari atas kepala Nadia. Sementara laki-laki kedua menyelipkan uang tersebut di sela-sela gerudungnya. Nadia mengaku sangat marah dan kecewa. Namun kemarahan itu tidak langsung diungkapkan mengingat posisinya tengah membaca Al-Quran sehingga harus tetap menjaga adab membaca Al-Quran. Karena itu ia menuntaskan bacaannya terlebih dahulu. Selepas itu ia mendatangi panitia dan mengingatkan. Sayangnya netizen banyak yang tidak paham fakta sebenarnya. Mereka buru-buru menghakimi dan mencela Nadia. Padahal posisi Nadia adalah korban. Nadia juga merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang menyawer tersebut. Hal seperti itu sudah kali ketiga terjadi padanya dalam peringatan Hari Besar Islam. Hal itu bagi Nadia sangat mengganggu mengingat melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tilawah mujawat dan hafalan membutuhkan konsentrasi yang penuh. Nadia mengungkapkan kebiasaan nyawel ini juga terjadi pada kori dan koriah yang lain. Hanya saja videonya tidak beredar viral seperti yang terjadi pada dirinya. Fakta ini tentu mengejutkan. Rupanya di Banten sedang terjadi kekaburan pemahaman masal sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakan seorang koriah dengan biduan dangdut. Koriah sedang membaca kitab suci. Tidak pantas disawer seperti biduan. Kalaupun ingin memberikan hadiah mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lebih sopan. Itu pun setelah koriah selesai membaca Al-Quran. Kalau niatnya memang sedekah bahkan kalau bisa jangan sampai ketahuan orang lain. Bukan malah dipamer-pamerkan seperti di Banten itu. Oleh sebab itu ketua Majlis Ulama Indonesia MUI Pusat Holil Nafis mengecam perbuatan tersebut. Dia menyatakan tindakan menyawel itu salah dan tidak hormat pada majlis. Holil menyebutnya sebagai perbuatan yang haram serta melanggar sopan santun. Menyawel itu mungkin saja didorong oleh perasaan ujub dan riak. Yaitu ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Perbuatan ini jelas tercelah dan tidak mendapatkan bahana. Sebaliknya bagi seorang koriah atau koriah hal ini jelas menistakan mereka. Sebab membacakan Al-Quran bukan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kori dan koriah adalah orang-orang yang diberkati karena memiliki kemampuan untuk menghafal dan melantunkan Quran dengan merdu. Jika sampai ada kori atau koriah memasang karib. Maka hukumnya haram. Sebab ibadah tidak boleh dibayar. Jika kemudian panitia memberikan honor. Itu tanpa persetujuan dan sifatnya sukarela. Maka apa yang dilakukan oleh para penyawel itu sebenarnya sedang merendahkan kitab suci. Mereka hanya ingin tampil di atas panggung dan menunjukkan kemampuan mereka untuk nyawel. Tindakan ini harus segera dicegah. Orang-orang jahil yang tidak pandai agama itu harus ditunjukkan arah yang benar. Minimal mereka harus bisa membedakan mana koriah dan mana biduan dangdut. Para ulama di Banten khususnya harus segera turun gunung. Jangan biarkan kejahilan merajalilah dan merusak nama baik agama. Sebagai orang timur malu rasanya melihat koriah diperlakukan dengan tidak hormat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!